Pembisa bangunan sekolah pendidikan usia dini ambruk di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Ambruknya bangunan tersebut diduga akibat struktur konstruksi bangunan yang kurang memenuhi standar. Inilah kondisi bangunan Paut Melati V yang ambruk tanpa ada hujan dan angin di kampung Kajar-Kajar, Desa Kertasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Ambruknya bangunan sekolah tersebut diduga diakibatkan konstruksi bangunan yang kurang maksimal pada saat pembangunan 6 tahun yang lalu. Dilihat dari usia bangunan sekolah, hanya baru sekitar 6 tahun dibangun pada 2014 lalu dan dibiayai oleh program PNPM. Sebanyak satu ruangan kelas dan satu kantor yang sekarang kondisinya sudah miring nyaris ambruk. Menurut Kepala Sekolah, saat dikonfirmasi lewat telepon, beruntung pada saat kejadian, kondisi di dalam kelas sedang kosong tidak sedang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar karena seluruh siswa belajar daring. Sementara itu, Ketua RW, Oman Bahrudin, menambahkan bangunan gedung Paut Melati V ambruk pada siang hari bolong. Tentu saja hal tersebut membuat kaget warga sekitar karena suara gemuruhnya reruntuhan cukup keras. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak Kepala Sekolah berharap, sebelum belajar dan tepuka dimulai, bangunan sekolah sudah dibangun secepatnya.